Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV Untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat berkompetisi serta membangun siswa untuk menyebarkan informasi positif MGBK Kabupaten Temanggung gelar Lomba Papan Pimbingan Ratusan siswa dari berbagai SMP maupun MTS di Temanggung ikuti Lomba Papan Pimbingan kegiatan yang diinisiasi oleh MGBK SMP MTS Musyawara Guru Pimbingan Konseling Temanggung ini berlangsung pada Sabtu 23 September 2023 di Dindik Pora Temanggung dengan tema Perundungan Kekerasan Seksual Intoleransi Tak kurang 42 tim beradu kreativitas untuk mengemas papan pimbingan sesuai dengan kreativitas masing-masing Siswa-siswi ini juga memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah karya yang berisi informasi yang positif yang nantinya akan mereka tampilkan di sekolah masing-masing Kegiatan ini juga untuk membangun profil pelajar Pancasila yang berkarakter kreatif dan bernalar kritis Selain itu kegiatan ini juga untuk menggiatkan gerakan literasi di sekolah Tak hanya bagi siswa papan pimbingan ini nantinya akan sebagai media informasi yang digunakan oleh guru pimbingan konseling dalam menyebarkan informasi yang mendidik dan positif Lomba papan pimbingan konseling bagi peserta didik di SMP Kabupaten Temanggung Itu tujuannya adalah ada tiga Yang pertama adalah sebagai pengalaman bagi peserta didik untuk membuat papan pimbingan konseling Yang kedua untuk melatih agar anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis Juga yang ketiga adalah memotivasi guru BK agar nantinya bisa membuat papan pimbingan di sekolah secara berkala dan berlanjut utamanya untuk tema-tema yang memang penting bagi peserta didik Agus Sujarwa, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang hadir secara pribadi membuka kompetisi ini berharap kegiatan ini menjadi modal awal kolaborasi antara siswa dan guru dalam memajukan pendidikan dan siswa menjadi agen perubahan Tentu harapan kita sekali lagi ini menjadi modal awal di kolaborasi antara siswa dengan guru dalam memajukan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan khususnya pendidikan atau pimpinan konseling bagi siswa-siswi yang diselenggarakan tidak hanya oleh guru harapan kami tapi juga siswa bisa menjadi agen perubahan bisa menjadi mitra guru bisa menjadi mitra pembimbing antara sesama siswa apabila ada temannya yang mengalami masalah-masalah tentang pembelajaran, masalah-masalah tentang kesenjangan dan masalah-masalah tentang kesehatan siwa yang perlu diberikan pimpinan atau konseling dari gurunya maupun dari guru kompetisi yang baru pertama kali dilakukan ini memperbutkan juara 1, 2, dan 3 dengan 5 aspek penilaian meliputi konten, originalitas, kreativitas, kesesuaian tema, serta kerapian Aditya Prusika, Temangung TV